Mau cerita-cerita yang gaduh seperti ini sekarang sudah sampai pada masyarakat Dan tolong jangan diulangin lagi Semoga Presiden membaca catatan ini agar menjadi perhatian dan evaluasi A1 Prabowo ngamut maksa calon PKS jadi direksi DUMN Ditulis oleh Alifur Rahman dari Zewa.com Diamnya Prabowo bagi saya menarik Karena orang yang selama ini begitu aktif menyampaikan pendapat di media Baik kritik ataupun sekedar nyinyiran setelah menjadi menteri mendadak diam Tidak sekalipun Prabowo mengomentari atau menjawab isu-isu yang terjadi di Indonesia Sekalipun itu sangat bersinggungan langsung dengan kementeriannya Bagi saya ini janggal Sebagai pejabat publik jelas Prabowo punya tanggung jawab pada masyarakat terkait apa yang terjadi di Indonesia Di saat orang-orang mulai terbuka dan terhubung dengan sosial media Kenapa jadi nampak sulit sekali bagi Prabowo untuk menyampaikan penjelasan Hari ini saya mendapat informasi terkait Prabowo Entah itu ada hubungannya atau tidak dengan sikap diamnya selama ini Tapi dari pandangan saya ini sangat berkaitan Jadi saya sempat protes ke beberapa grup relawan terkait penunjukkan Dewan Direksi PT PAL Perusahaan BUMN bergerak di bidang industri galangan kapal Ada tiga direktur yang baru dilantik Mereka adalah Iqbal Fikri, Kaharudin Jenot, dan Kuncoro Binardi Saya protes karena Kuncoro Binardi setahu saya adalah calon PKS daerah pemilihan Jawa Tengah Ini kenapa malah jadi dirut BUMN Bukankah kita tahu bahwa PKS adalah partai yang pro terhadap ormas terlarang FPI Bukankah PKS juga adalah partai yang kadernya banyak membela teroris atas nama hak asasi manusia Termasuk mendukung pemulangan X-ISIS ke Indonesia lalu dengan kurang cerdas yang membandingkan dengan WNI di Wuhan yang terjebak virus beberapa waktu lalu Saya sebagai relawan mungkin bukan siapa-siapa, gak terlalu banyak memberikan dampak terhadap kemenangan Jokowi Amin Tapi yang gak gini juga lah caranya Malah menempatkan orang-orang perusahaan NKRI di jabatan strategis BUMN Kalau gak ada sama sekali dari kalangan relawan yang bisa ditempatkan di posisi tersebut Kan masih banyak orang lain yang profesional dan tidak punya sikap politik memberontak pemerintah Katanya kita berjuang untuk merah putih tanpa pamri Kehasilnya malah merangkul orang-orang pro radikal masuk BUMN untuk mengumpulkan logistik politik Gara-gara saya protes cukup keras tiba-tiba salah seorang relawan menenangkan saya lewat Jabri WA Sabar, sabar katanya Dari kawan saya inilah kemudian terbongkar sebuah cerita sangat sengit Dia menjadi saksi langsung melihat Prabowo menekan marah-marah pada kementerian BUMN Terkait penunjukan Dewan Direksi PT PAL dan PT lain yang tidak bisa saya sebutkan namanya Hal ini disebabkan kementerian BUMN menolak nama-nama yang diusulkan oleh Prabowo Karena mereka sudah punya calon nama yang potensial dan dianggap tepat untuk mengisi Dewan Direksi di dua perusahaan tersebut Tidak dijelaskan bagaimana cara Prabowo marah-marah dan menekan Entah sambil gebrak meja atau sampai lempar HP ke muka Eric Pokoknya marah besar, murka Gara-gara kasus ini sampai Presiden harus turun tangan menengahi Karena Menteri atau Menko yang lain sudah gak mampu Dua orang itu pun disidang Mirip kayak anak yang habis berantem cakar-cakaran Setelah disidang, keduanya diminta baikan, salaman, dan cipika-cipiki Presiden minta Prabowo menghargai kementerian BUMN terkait penunjukan Dewan Direksi Karena itu sepenuhnya hak kementerian BUMN Tapi karena sudah terjadi ribut-ribut, maka nama-nama yang diusulkan Prabowo untuk mengisi PT PAL dikabulkan Sementara untuk PT lain itu, nama-nama usulan dari Prabowo ditolak Karena PT lain itu termasuk perusahaan yang harus diselamatkan dan melibatkan uang yang besar Bukan malah diisi oleh orang-orang dengan kepentingan politik yang bisa bikin nasibnya tambah hancur Tapi itu pun dengan syarat, ke depan Prabowo tidak boleh lagi berbuat ulah seperti ini Akhirnya, dua orang yang disidang itu pun keluar istana bergandengan tangan Mendengar cerita ini, akhirnya saya paham kenapa caleg gagal PKS itu bisa sampai jadi Dewan Direksi PT PAL Itu berkait ceripayah dan keringat marah-marah Prabowo Secara politik, saya menilai ini adalah upaya Prabowo untuk membangun jaringan logistik Untuk kepentingan politik 2024 Entah untuk ikatan atau hubungan antar pribadi Atau cara Prabowo menekan PKS agar ikut dan manut saja di 2024 nanti Dengan siapapun calon yang akan diusung oleh Prabowo Seperti Bill Press 2019 lalu Bagi saya, ini adalah sinyal bahaya Komitmen Prabowo saat masuk sebagai Menteri Pertahanan adalah Melepas seluruh embel-embel atau produk radikal yang selama ini mengelilinginya Fokus bekerja untuk kemajuan Indonesia Tapi kalau seperti ini, masih bermain-main dengan orang PKS Jelas, ini sudah melanggar komitmen Presiden nampaknya kurang detail melihat siapa nama yang diusulkan Prabowo Tidak sampai memeriksa nama Kunjoro Binardi Cerita ini menjadi penting untuk saya buka dan disebarkan agar ke depan pihak-pihak terkait sadar Bahwa cerita-cerita negatif seperti ini sekarang sudah sampai pada masyarakat Dan tolong jangan diulangi lagi Semoga Presiden mempaca catatan ini agar menjadi perhatian dan evaluasi Selain itu, Jokowi mengatakan saat ini Beban Jakarta sebagai bukota saat ini sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan Pusat bisnis, pusat keuangan, hingga pusat perdagangan dan jasa Pemindahan ibu kota baru akan semulus jalan tol Ditulis oleh Putri Diani dari Siwa.com Beberapa waktu lalu di Twitter, terutama terdapat sebuah hashtag yang menginginkan Jokowi tidak fokus pada pemindahan ibu kota Harus diakui, ada sejumlah pihak yang menginginkan ibu kota tetap di Jakarta Bahkan, sejumlah tokoh politik pun angkat bicara terkait pemindahan ibu kota di tengah pandemi Fadlizon yang kerap kali lantang dalam isu pemindahan ibu kota Mengatakan tidak ada urgensinya Indonesia memindahkan ibu kota Kita perlu merunut rencana Presiden RI Joko Widodo pada ujung periode pertama kepresidenannya pada 2019 silam Pemerintah menargetkan untuk memulai groundbreaking alias peletakan batu pertama dapat dilakukan tahun ini Bahkan, rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur terus dikebut Padahal, di tengah kondisi krisis akibat pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia dan dunia sejak awal 2020 lalu Sejumlah pihak telah mengkritisi terus berjalannya proyek ibu kota negara baru tersebut Saat ini, rancangan Undang-Undang IKN beserta surat Presiden telah dipersiapkan untuk segera dikirim ke DPR RI Pihak istana memperkirakan RUU usulan Presiden itu akan rampung dibahas bersama DPR setidaknya selama 3 bulan Ambisi pemerintah menggiatkan proyek IKN tersebut Hal ini, upaya tersebut tak lepas dari sebuah rencana Jokowi meninggalkan warisan Nampaknya, Jokowi telah mempersiapkan hal ini secara matang Sehingga proyek tersebut akan tetap berjalan terus Meskipun krisis akibat pandemi COVID-19 lagi dialami rakyat Indonesia Hal lainnya, ambisi pemerintah itu pun disokong porsi koalisi Jokowi yang mendominasi Dewan Perwakilan Rakyat saat ini Proyek ini nampaknya akan mulus berjalan meski ditolak sejumlah kalangan masyarakat Hal tersebut, katanya, tak lain karena gemuknya partai politik pendukung Jokowi di DPR RI saat ini Keadaan ini akan membuat segala keputusan yang diinginkan oleh Presiden nantinya Akan mudah diterima oleh anggota Dewan nantinya jika diperlukan Pemerintahan Jokowi menyatakan bahwa skema pembiayaan di bukota negara baru Akan memakan anggaran 500 triliun rupiah Kemudian, pembiayaannya akan berasal dari APBN sebesar 1% Dan sisanya akan dipenuhi dengan pembiayaan kerjasama Namun, pemberian proyek-proyek penggarapan IKN oleh pihak swasta pun harus dilakukan secara selektif Pasalnya, dia memprediksi akan terjadi banyak tarik-menarik antara swasta dengan pemerintah Dalam merampungkan pemegang proyek itu Hal itu rentan disalahgunakan oleh pemegang otoritas negara Pemindahan di bukota baru diperkirakan menghabiskan biaya sekitar 466 triliun rupiah Sebanyak 89,4 triliun rupiah berasal dari APBN 253,4 triliun rupiah melalui kerjasama pemerintah dengan KPBU Dan sebesar 123,2 triliun rupiah dari pendanaan swasta Selain itu, DPR telah mengesahkan RUU tentang Ibu Kota Negara masuk dalam proleknas prioritas 2021 Pemerintah menargetkan fasilitas di Ibu Kota Baru bisa dihuni pada tahun 2024 Ada pun fasilitas itu antara lain istana negara, perkantoran, sebagian rumah dinas dan fasilitas pendukungnya Sejak 2020 lalu dimulai penyiapan regulasi dan kelembagaan Penyusunan rencana induk, desain urban dan lainnya Proyek fisik direncanakan tahun ini hingga 2024 Pada tahap awal akan dibangun sekitar 100 ribu rumah dengan 500 ribu pekerja Logistik pembangunan akan didatangkan dari seperti Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat Serta Sulawesi, Nusa Tenggara dan Bali Nampaknya Jokowi telah mempersiapkan secara matang tentang pemindahan Ibu Kota Baru Hal lainnya yang saat ini terpantau Orang-orang yang menolak pemindahan Ibu Kota Baru ini berasal dari Partai Oposisi Jokowi Jokowi sempat mengatakan jika beban Pulau Jawa sudah terlalu berat Dengan penduduk yang telah mencapai 150 juta atau 54 persen dari total penduduk Indonesia Ditambah dengan posisi Jawa sebagai sumber ketahanan pangan Selain itu Jokowi mengatakan saat ini beban Jakarta sebagai Ibu Kota saat ini sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan Pusat bisnis, pusat keuangan hingga pusat perdagangan dan jasa Lokasi bandara dan pelabuhan terbesar di Indonesia juga berada di Jakarta Terima kasih telah menonton! Terima kasih.